Sop! Buruan kabur, Sop! Kamu dikejar tuh! Lagian ngapain sih di jaring laba-laba lain? Kamu salah alamat ya? Mana laba-labanya lebih besar lagi? Teritorial memang menjadi salah satu sifat jenis laba-laba jaring bola emas ini. Mereka paling tidak suka kalau jaringnya diganggu laba-laba lain. Eh, ada pendatang baru nih yang nongol. Kamu mau bantuin otan buat misahin mereka ya, Sop? Tolong otan ya, Sop! Yalah! Kok kamu malah ikutan berantem sih, Sop? Kirain mau bantuin melerai. Aduh-aduh, mereka mulai saling mendorong teman. Dengan kakinya yang panjang, Sopat Otan ini berusaha menjatuhkan lawannya ke air. Makan apa, Otan bilang? Wih, bukannya dibantu. Kaki laba-laba malah menahan lawannya agar tidak bisa keluar dari air. Kamu kok kejam banget sih, Sop? Otan gak nyangka loh kamu sejahat itu. Si laba-laba kecil juga itu. Dijatuhkan ke air tuh. Otan gak tega liatnya. Dan sekali lagi, kaki laba-laba besar menahan agar laba-laba kecil tenggelam. Kemu jahat. Otan gak mau temenan sama kamu ah. Jaring atau sarang laba-laba memang merupakan bagian penting bagi hidup seekor laba-laba. Gak heran kalau mereka bisa saling bertarung untuk memperebutkannya. Selain menjadi sarang sebagai tempat hidup, jaring juga digunakan laba-laba untuk menangkap dan menjerat mangsanya teman. Gak heran deh kalau dijaga dan dibela setengah mati. Selain membantu laba-laba berpindah tempat, jaring laba-laba juga digunakan untuk berkomunikasi dengan laba-laba lain. Bahkan digunakan untuk menarik lawan jenis. Wih, jadi kamu ngerayunya pakai jaring ya, Sop? Nah, si Tarantula mulai melancarkan serangan dengan kaki depan. Untung kamu gak apa-apa, Sop. Si Tarantula sepertinya juga tidak bermaksud buat memangsa kamu, Sop. Nampaknya dia hanya tidak nyaman ada makhluk lain di dekatnya. Udah deh, buruan kabur. Sebelum si Tarantula berubah pikiran. Meski termasuk hewan teristrial alias hidup di tanah, Tarantula memiliki kaki-kaki yang bisa digunakan untuk segala medan lho. Dengan keempat pasang kakinya yang jenjang dan sepasang kaki depan yang pendek, membuat Tarantula bisa melibas semua medan yang dilaluinya. Mulai dari batang pohon, tanah, hingga jerami. Bahkan beberapa Tarantula pohon dibekali lapisan bulu-bulu halus pada ujung kakinya yang bisa digunakan untuk memanjat. Bulu-bulu ini disebut dengan nama Skopula. Juga berfungsi sebagai perekat. Gak cuma itu aja. Tarantula juga memiliki bulu-bulu yang berfungsi sebagai sensor atau pemindai. Tuh lihat, si Tarantula bisa memanjat kaktus tanpa terkena duri-duri kaktus. Wih, hebat banget sih kamu, Sob. Berbeda dengan sebu punya si laba-laba yang takut air, Tarantula justru bisa berenang lho. Tuh, gesit juga kan berenangnya. Kaki depan dan kaki belakangnya, karena berat jenisnya lebih ringan daripada air, Tarantula juga bisa mengambang, teman. Cuakep! Masih gak percaya dengan kemampuan kaki Tarantula? Yuk kita uji sekali lagi. Untuk membuktikan kemampuan Tarantula yang bisa melibas segala medan, kali ini kita bagaimana Tarantula bisa membalikan tubuhnya kembali ketika terjatuh. Kita coba ya. Nah, 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 nah. Teman-teman lihat kan? Dengan kaki-kakinya yang jenjang, Tarantula tidak menemui kesulitan untuk membalikan badannya ke posisi semula. Menumpu pada salah satu kaki, Tarantula mendorong tubuhnya untuk kembali ke posisi semula. Cuakep! Tarantula mulai mengambil sikap bertahan dengan menegakkan kaki depannya. Udah dong, kasih lewat aja si Picis. Kamu jangan kayak priman gitu dong, sob. Wih, ular Picis juga mulai melancarkan serangan juga tuh. Untung gak telak, bisa fatal kalau kena. Aduh, kan bener. Si Tarantula berhasil menangkap si ular Picis. Duh, kalau kena gigi taring, Tarantula bisa gawat nih. Meski tidak berbahaya bagi manusia, racun yang dilepaskan Tarantula bisa sangat berbahaya bagi para mangsanya. Udah, Otan gak berani lihat kelanjutannya. Takut! Terima kasih telah menonton!